Ya, pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dasar luar biasa dan juga terima kasih ya buat Pak Komjen Martinus ya, Pak Aldrin dan yang lain-lainnya ya saya hari ini bisa melayani di BNN ya, BNN itu Badan Narkotika Nasional Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujiya kata ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka suap jadirah ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujiya kata ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka suap jadirah jadirahkan ku jadirahkan ku, oh jadirahkan ku, ku bersuka suap jadirahkan ku jadirahkan ku, oh jadirahkan ku, ku bersuka suap jadirahkan ku jadirahkan ku, oh jadirahkan ku, ku bersuka suap jadirahkan ku Oh, 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 jahirankan ku Oh, oh, jahirankan ku Tuhan suh asbah jahirankan ku Oke, itu yang buat Tuhan Dan satu lagi, biar kita tambah semangat untuk memuji Tuhan Kita mau satukan hati dan pikiran kita Kita mau memperjakan satukan hati tadi Tuhan suh asbah jahirankan ku Tuhan suh asbah jahirankan ku Tuhan suh asbah jahirankan ku Perhatikan lah kami kasih Di antara kami semua Oh, yesus Tuhan suh asbah jahirankan ku Bergan dengan tangan dalam satu hati Bergan dengan tangan dalam satu iman Sambil mengasihi di antara kami Keluarga, kerajaan apa Tuhan maaf hati kami Tuhan memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Kajaku Berdekatlah dari kasih Di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Kajaku Bergan dengan tangan dalam satu kasih Bergan dengan tangan dalam satu iman Sambil mengasihi di antara kami Keluarga, kerajaan apa Bergan dengan tangan dalam satu iman Bergan dengan tangan dalam satu iman Terima kasih Bergan dengan tangan dalam satu iman Benar-benar kami menunjukkan meski Bergan dengan tangan dalam satu iman Ber투as hold Bergan dengan tangan dalam satu iman Bergun, terima kasih kami dengarkan, dan juga Bapak ketika firman itu datang dan kami dengarkan, kami keluar dari ruangan ini kami tidak sama seperti kami datang Yesus aku didosa kami, aku didosa kami kami bakal dan kami layak di hadapan dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur amin kita mau sambut firman Tuhan Bapak Ibu terkadang gampang ya, bersyukur saat kita memang dalam badan suka cita dengan apa kebaras Tuhan segala kebaikanmu, kalau kita dalam keadaan benar-benar suka cita tapi, bisa gak ya kita ngomong dengan apa kebalas kebaikanmu saat hati kita hancur saat teman-teman kantor kita, kok kayaknya curah saat keadaan ruangan kita, kok kayaknya gak baik-baik aja, kita burn out tapi hari ini, lewat ujian ini saya mau ajak Bapak Ibu semuanya, kita mau teriak sama Tuhan, dengan apa kebalas kebaikanmu Tuhan gak enak tuh keadaan kita kita tahu dan kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang baik dan selalu mengatakan yang baik dalam kita kita mau masuk kehadiran Tuhan kita mau katakan kau Allah yang setia apa yang setia Bapak yang mulia Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Maukah harapanku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apakanku balas Sekarang kebaikanmu Sekenap hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakanku balas Segala kebaikanmu Sekenap hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padamu Selamat Menyembamu Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Menyembamu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Bapak ibu saudara saudari Tidak mengalami Tuhan Semua kami yang hadir Kami pastikan Menikmati Tuhan Mengalami Tuhan Sehingga pulang dari tempat ini Kami berbicara tentang Tuhan Tuhan yang dasyat Tuhan yang hebat Yang kami kenal Di dalam nama Yesus Urapi lidah mulut dirhambamu Supaya ku ucapkan Bukan dari diri manusiawiku Tapi apa yang Tuhan Mau Itu yang ku sampaikan Karena semua kami Yang hadir ini Sama Di hadapanmu Tuhan Urapi kami Tuhan Urapi kami Kalau ada roh-roh kegelapan Iblis setan roh jahat Yang coba ingin mengganggu Usir Saya tolak patahkan kuasanya Dalam nama Yesus Berikan keberanian bagiku Tuhan Untuk menyampaikan isi hatimu Terima kasih Bapak Dalam Yesus yang kudus Kami berdoa Mengucap syukur Haleluya Yang percaya katakan Amen Berikan sorak-sorak Buat kita Silahkan duduk Ya Pertama Saya mengucapkan Puji syukur Kepada Yesus Kristus Tuhan kita Yang dahsyat luar biasa Dan juga Terima kasih ya Buat Pak Komjen Martinus Ya Pak Aldrin Dan yang lain-lainnya ya Saya hari ini bisa Melayani Di BNN ya BNN itu Badan Narkotika Nasional Indonesia ya Saya bersyukur Saudara tadi Kurang lebih Jam 7 pagi Saya ditelepon Dari Polres Jakarta Utara Kata yang Telepon itu Pak Pendeta Bisa ngelayani Hari ini Wah Saya bilang Mana bisa Kemarin saya sudah Ditelepon Oleh Orang dari BNN Mau pelayanan di sana Jadi saya percaya Saya hadir hari ini Ini semua pasti Rencana Tuhan Yang percaya katakan amin Amin Iya Sudara pasti rencana Tuhan itu selalu yang terbaik Selalu yang indah dalam hidup kita ya Kita hari ini akan membahas Dari Filipi 1 ayat 21 Filipi 1 ayat 21 Ya Jikalau memang bisa cepat ditampilkan Tampilkan Kalau tidak saya baca Atau Saya ucapkan saja ya Tapi harapan saya bisa ditampilkan Ya Ya Filipi 1 ayat 21 Ada yang bisa tampilkan? Ya Saya baca aja ya Oke Karena bagiku hidup adalah Kristus Mati adalah keuntungan Ada orang-orang tertentu berpikir Kalau gitu mati aja untung Yang waras harusnya berpikir Kalau mati aja untung hidup pasti lebih untung Yang percaya katakan amin Amin Ya jadi kita ini berpikir Kita masih hidup Karena teman-teman kita kemarin Ya Minggu yang lalu Bulan yang lalu Tahun yang lalu Sudah dipanggil kehadiratnya Kita masih bisa berkumpul Bersyukur kita Jadi Kalau mati aja untung Apalagi hidup Berarti Kalau ikut Yesus Tidak ada ruginya Yang percaya katakan amin Amin Dulu saya bukan orang yang percaya Tuhan Ya Tapi puji Tuhan tahun 1996 Saya Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Nama saya Rishi Lubis Kalau Marga Lubis Saya Ya pasti saudara tahulah ya Jadi tidak usah pala saya ceritakan selanjutnya Ya Saudara Tahun 1996 Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Waktu itu keluarga saya Semua yang belum percaya Itu Marah Gitu loh Ya Macam-macam yang dia katakan Dan banyak hal yang tidak perlu saya katakan Tapi mereka marah Bahkan ada yang bilang sudah stres Sudah gila Dan senat dan sebagainya ya Ya Sudara Berjalannya waktu saya berdoa 7 tahun Ibu saya juga Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Ya Ayah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Adik saya Ponakan saya Dan Abang saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Jadi Kami itu sekeluarga sudah 50 plus 1 Ya Percaya Yesus Katanya Katanya ini Kalau pemilu ini bisa satu putaran Harus 50 plus 1 Katanya Gitu ya Katanya Ya Saya kan bukan paham disitu ya Jadi luar biasa ya Tuhan itu sangat baik Sekarang keluarga saya semua baik sama saya Kenapa Karena Saya tahu arti ayat ini Ya Minimal ada 3 hal yang penting yang perlu kita pahami Dari Filipi 1 ayat 21 ini Karena bagiku hidup adalah Kristus Apa yang kita dapatkan dari sini Paulus ingin ceritakan tujuan hidupnya itu apa sih Tujuan hidupku ini Supaya tahu mereka Supaya tahu mereka Gitu loh Jadi Saudara Filipus Eh sorry ya Di Filipi ini ya Paulus mengatakan Tujuan hidupku ini adalah Kristus Gitu ya Jadi saudara Saya percaya waktu saudara Masuk polisi Ataupun PNS ASN ya Saya yakin ya Saya gak tahu kalau disini ada yang TNI Karena ini kan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Saya gak ngerti ya Iya Jadi Saudaraku yang saya kasih Pasti ditanya Waktu mendaptar ya Ada Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pasti ada pertanyaan-pertanyaan Tujuan kamu apa ya Mau jadi polisi Mau jadi ASN Mau jadi PNS Mau jadi TNI Biasanya itu pertanyaan seperti itu ada Jadi Paulus Disini mengatakan Tujuan Hidupnya adalah Kristus Luar biasa saudara Karena apa? Karena tujuan hidup ini Ini yang menentukan kita Ya Mau kemana kita pergi Ya Kalau tujuan hidup kita Berbeda Berbeda Dengan tujuan hidup Yang Tuhan mau Ya pasti kita Akan selalu menjauh dari Tuhan Saya bersyukur ya Karena Belakangan ini saya lihat Di instansi-instansi pemerintah Selalu ada Ibadah-ibadah seperti ini Saya percaya ini roh kudus sedang bekerja Amin Karena apa? Karena Selain yang sudah Percaya Itu perlu dikuatkan Dan juga ada yang belum percaya Kita doakan biar percaya Ya Karena Yang bisa buat orang percaya itu Hanya roh kudus Bukan kita Kita hanya Pemberita saja Kita hanya menyampaikan saja Saudara Luar biasa tujuan hidup ini Kalau dipahami Oleh semua instansi pemerintah Saya yakin Ya Tujuan dia jadi polisi apa? Tujuan dia jadi tentara apa? Tujuan dia jadi PNS ASN apa? Saya yakin Indonesia ini Pasti Cepat Mengalami Terobosan-terobosan yang luar biasa Yang percaya katakan amin Saya yakin itu Supaya saya percepat Jangan berlama disini Karena bagiku hidup adalah kristus Dan mati adalah keuntungan Paulus sedang membicarakan Motivasi hidupnya apa? Untuk ikut Tuhan itu Motivasinya apa? Motivasi kita ikut Tuhan Bukan hal-hal yang dunia ini Motivasi ikut Tuhan itu Karena kita Mengasih dia Ya Jadi Motivasi ini penting Karena kalau motivasi kita keliru Kita bisa Patah Atau Putus di tengah jalan ya Gak sampai tujuan Ya Ya Jadi Sudara Motivasi hidup ini apa? Ya Kalau kita punya motivasi Ya Jadi PNS ASN Jadi Pegawin Negeri atau TNI Tapi motivasi kita Tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan oleh negara ini Tentu pasti ya Sia-sialah kehadiran Ya Mereka-mereka di sana Makanya perlu Motivasi Ya Jadi Paulus di sini Memberitahukan kepada kita Motivasi Dia itu Kasih Sudara Kasih akan mengatakan segala-galanya Yang percaya katakan amin Iya Sudara Roma 12 Ayat 20-21 Disitu Mengatakan Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan Ini bertolak belakang dengan logika dunia Kejahatan itu Ya Itu kuat Ya Tetapi Justru Alkitab mengatakan Lebih kuat kebaikan Kebaikan mampu mengalahkan kejahatan Coba sudara Ajaran Ajaran mana yang seperti ini Ya Kalau Kodi Tampar pipi kini Pipi kanan Nggak masuk akal Nggak masuk logika Terus Kasihlah orang yang memusuhi engkau Petrus juga bingung Harus berapa kali 77 kali 7 kali Hitung coba Siapa yang jago matematika ya Hitung Kurang lebih 490 kali Jadi kalau kita Punya pemahaman seperti itu Berarti 490 489 Satu kali lagi Aku akan libas kau Ingat Sudah 489 Nah Kau buat jahat lagi Aku habisin kau Kan katanya hanya 490 kali Itu angka 7 bagi orang Israel Itu adalah Angka yang sangat sempurna Ya Nah Kemarin saya Melayani orang di rumah sakit Tarakan Jadi Ada beberapa orang Yang di dalam Lip itu berkata Kenapa Ada lantai 4 Karena ini Pasti Yang borong bangunan ini Orang Indonesia Ya katanya Kalau Apa Cenes apa mana itu ya Dia bilang Itu katanya Ini lantainya akan dilewatin Jadi langsung ke lantai 5 Kata dia begitu Saya hanya mengulangi ucapan dia Jadi ada angka-angka tertentu Yang memang Di negara lain Di Keyakinan lain Itu dianggap hebat Dan keramat Dan begitu juga orang Yahudi Angka 7 ini Angka keramat Makanya 77 kali Kali 7 itu Artinya Kita mengampuni Sempurna Tidak ada batasnya Sampai selama-lamanya Kita tetap mengampuni Orang yang Berbuat jahat kepada kita Orang yang Mempitna kita Menghina kita Bahkan Yang Terus menerus Membuang kita Ke jabatan-jabatan tertentu Haleluya Tetap kita harus bersyukur Yang saya katakan amin Saudara Saya Saya banyak Kenal polisi Soalnya Jadi saya tahu persis Saudara Asal Dia anjak Itu gampang Ya Saya tahu bener Iya Jadi ada seseorang Anjak Wah gampang Dijumpai ya Tapi ini Yang saya ceritakan Satu orang Saja ya Bukan disini Disono Tetapi kadang-kadang Dia kesini Anda loh Saudara ya Kalau Pak Jendral ini Orang baik Luar biasa Betul Saya bukan Bukan ini Orang baik Orang baik Saya tahu ya Karena saya bukan Bukan apa Bukan asumsi Ya Saya mendengar dari banyak orang Kalau 5 bilang baik Satu bilang jahat Saya pilih 5 Gitu aja Kat demokrasi pak Iya kan Iya Jadi Beliau orang baik Karena apa Karena apa Karena sering selain pelayanan Di instansi-instansi pemerintah Itu orang nomor 1 Nggak ikut Orang nomor 2 Pun jarang ikut Orang nomor 3 Pun berkeliaran Orang nomor 4 Pun jalan-jalan Paling itu orang Yang nggak punya nomor Yang datang Iya Kepala-kepala semua pergi Yang datang Yang tidak punya kepala Itu yang terjadi Tapi puji Tuhan Ini seorang general Bintang 3 Hadir Kalau ada bintang-bintang 1 Mau hadir Ini udah kelewatan Jadi tidak Hanya kita Membaca ini saja Gada itu Harus dimainkan Karena hukum Taurat itu Sudah berlaku Berlaku Yang belum bertobat Yang belum bertobat Hukum Taurat berlaku Siapa bilang nggak berlaku Yang nggak berlaku lagi kan Ketika Yesus Mati di atas Golgota Ya Kita terima Yesus Jadi sebagai Tuhan Dan Yusuf Selamat Hukum Taurat Sudah ditanggung Yesus Terus Kita ngikut Yesus saja Ngapain pusing-pusing Nggak ngikutin Hukum itu terlalu banyak kan 600 lebih sekian kan Ikut Yesus saja Orang Yahudi Saudara Waktu saya ke Israel Di tembok ratapan mereka Pukul-pukul kepala mereka Tuh Mungkin Pak Martinus ini Tau ya Karena pernah beliau kesana Pukul-pukul Ya Saya coba tanya Iya dia nyesal nggak Ngelakukan hukum Taurat Terlalu banyak Iya Bagi orang yang belum di dalam Yesus Berlaku hukum Taurat Ya Makanya saudaraku Yang berbuat jahat Itu harus pakai hukum Taurat Iya Kalau nggak ada hukum Taurat Nggak ada penjara Kalau nggak ada hukum Taurat Nggak ada tembak kaki Kenapa polisi masih main tembak kaki? Karena hukum Taurat Loh kok berlaku? Nggak berlaku bagi pendeta Karena pendeta di dalam Yesus Jangan di dalam Yesus Iya kan? Nah Jadi saudaraku yang saya kasih disini Terus berbicara tentang Ya Motivasi dia ikut Tuhan itu Karena kasih Karena dia sudah mengalami Tuhan yang luar biasa Dia seorang penjahat Ya Bagi Orang percaya pada zaman itu Dia seorang penjahat Bagi orang Kristen ya Ya saya tidak bicara agama sebenarnya Karena gini ya Agama Kristen dengan orang Kristen itu dua hal yang berbeda Agama Kristen Agamanya lah yang Kristen Orang Kristen Orangnya lah yang Kristen Arti Kristen itu pengikut Kristus Jadi agamanya itu pengikut Kristus Nah Orang Kristen orangnya ikut Kristus Makanya Saya khawatir nanti ketika saya di sorga Saya tanya si AB, si C, si D mana Oh ada di mana Di situ Saya lihat di situ Ternyata cuma KTP-KTP nya Haleluya Karena kan KTP nya Kristen tadi Ya kan Kan disini saudaraku yang saya kasih Paulus benar-benar paham ya Benar-benar paham Kenapa? Karena dia dulu itu penganiaya Orang percaya ya Dia itu betul-betul jahat sekali dulu Tapi bagi dia itu Itu baik Benar Menurut ajaran dia waktu itu Ya Tetapi waktu dia Memenganiaya orang percaya Ya Di situ dia di jama Tuhan Sehingga dia bilang di Filipi ya Ya Dia katakan Dulu Aku Orang Parisi Alitaurat Dulu aku Orang terkenal Dia saudara Pada zaman itu Sekolahnya tinggi Di sekolah Gamaliel Yang mahal punya Dia anak bangsawan Orang pintar Orang cerdas Makanya Kalau orang cerdas Itu terima Yesus Waduh luar biasa saudara Sedangkan orang bodoh aja Terima Yesus Alkitab bilang Yang bodoh dunia Bisa aku pakai Untuk mempermalukan orang pintar Apalagi orang pintar Orang cerdas Dipakai Tuhan Lebih dasyat lagi Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita Amin? Iya Jangan kita artikan Kalau gitu jadi bodoh aja Jangan Ya Jangan seperti itu ya Jadi Yang ketiga Ini yang terakhir Yang di terakhir ini Yang agak lama saudara Yang di terakhir ini Yang agak lama Ya Ya Yang lain-lain cepat ya Ah Saudara Setelah Paulus tadi Terima Yesus Ya Anda Pasti tahu lah ya Bagaimana Paulus ini Bahkan 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 Di Alkitab 14 Surat itu tulisan Paulus semua Luar biasa Yang paling banyak Menulis Surat-surat yang ada di Alkitab ini Ya Nah Jadi saudara yang ketiga Itu adalah Itu adalah Komitmen Bagiku hidup adalah Kristus mati adalah Keuntungan Komitmen Komitmen kita ini apa sebenernya Jangan sampai kita Seperti orang-orang Politikus-politikus Yang asal ngomong Yang asal ngomong itu Hari ini ngomong A Besok ngomong B Besok ngomong B Hari ini ngomong A Kan gitu kan Berubah-berubah Terus saya tanya gitu ya Di sekolah Teologi dulu Temen saya sekolah Dia gak mau berubah Jadi gini saudara Kami sekolah di asramakan Ada orang sekolah yang gak pakai asrama Ya Sekolah jarak jauh Tulis-tulis Kami gak Di asramakan Hampir 4 tahun Jadi Itu pagi Harus bangun jam 4 Yang bagian cuci WC siapa Yang bagian ini Toilet maksud saya Ya Terlalu polos ya Toilet Ya Jadi Saudaraku Kalau di Malaysia Tandas malah bingung Tandas Tandas Ya kan Ya itu pak Mana WC Itu Tapi tandas Ya itulah tandas Jadi ada juga toilet Oh Ya udah pasti lah kita tahu ya Iya Jadi Saudaraku yang saya kasih Ilham Tuhan Yesus Saya Nah coba Tanya saudara ini Apa bener-bener dengar Terakhir saya mau ngomong jelasin apa essaah Luar biasa Enak pendeta ini Makanya jadi pendeta lah Kau jadi pendeta Aku mau jadi pengusaha Mau jadi bisnismen Gak bisa aku ngajari kau jadi bisnismen Aku gak tau Yang tau aku pendeta saja Ya udah Kau jadi bisnismen terserah dia Mau jadi pembisnis ya Terserah dia itu jalan dia Tapi saya bilang gak bisa saya ajari Jadi sekarang dia baik di dalam negeri Keluar negeri terus ikut Ya Jadi saudara aku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Iya Apa tadi Bukan Asrama Oh biasa disini Mereka gak tau loh Begini aja Bener Iya Kayak ikan bandeng gini Pernah saya di salah satu Semuanya melotot Lihat saya gini Yang hadirin 600 orang Kalau jarum jatuh bunyi Ting Kedengeran Jadi semua gini Wih Saya pikir saya salah apa ini Saya baru datang dipototin terus Gitu loh Saya salah apa kan gitu Iya Saudara Saya mulai buat cair ya Suasana Amin 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 gitu ya Jadi suasana cair ya Nah jadi di asrama Saudara Itu luar biasa didikannya ya Luar biasa ya Jadi Ada teman Ya Saudara aku yang saya kasih Lagi doa ini Ngambil Sayap Sayap ayam Jadi kan Ayam itu kan Ada sayapnya Ada kepalanya Masing-masing lah itu dapat Hilang sayap Iya Terus Yang satu bilang Wih Mucijat terjadi katanya Iya Katanya Ayam sudah dipotong Masih bisa terbang Berikutnya ketahuan Pelakunya siapa Itu pas dia Melakukan sesuatu Melakukannya Terhadap saya Saya lagi doa juga Padahal itu anak pendeta Saudara di luar Iya kan Jalan Amin Wih Kemarin Wajar ya Kalau sayap bisa terbang Ini paha Saudara terbang juga Jalan Oh jalan Iya Kalau gini enak ya Suasananya Iya Jadi seharusnya gitu Menyautan Jadi Saudara Yang saya kasih Disitu saya tanya sama dia Eh Kita bilang Di Ibrani 13 8 Kemarin Usah Ya aku gak berubah Iya saudara Saya yakin itu Iya Orang yang Salah takut Atau Iya Untuk Pembenaran Cari kebenaran Tapi pembenaran Dan itu juga yang kita lihat Banyak Di kalangan-kalangan Orang-orang atas Hanya cari Pembenaran aja ya Iya Padahal Yang kita butuhkan Adalah kebenaran Nah komitmen ini Saudara penting Kenapa Kita aja nikah Itu aja berjanji Betul gak Berjanji kan Saya sama istri Saya kan buat nikah itu Ya pendeta bilang Ikutin saya Aku berjanji Aku berjanji Akan setia sampai mati Akan setia sampai mati Macem-macem lah ya Ketika kau sakit Ketika kau susah Ketika kau Macem-macem Ya lupa pun Saya semua kan Iya Suruh janji kita Nah Terus ada orang Udah berjanji Ya Waktu masih Istrinya Ya umur-umur 30 Masih oke lah Kan udah 60 itu udah Mulai peot-peot Iya kan Istri saya aja Udah gak seperti dulu Lagi saya Eh kok udah mulai kendor Ininya mulai kendor ini Tapi kita sudah berjanji Itu komitmen Enggak boleh Ya kan Itu contoh Maksud saya Kita sudah berjanji Itulah komitmen kita Ya Saya ketemu Akpol 99 Dia bilang Saya bersyukur pak pendeta Kenapa Waktu dia akpol Saya waktu Tingkat 2 Saya udah lari pak pendeta Terus Di tengah jalan Seperti ada yang berbicara Di dalam hati saya Balik-balik Coba pak pendeta Kalau saya berhenti Jadi apalah Saya sekarang ini Kata gitu Iya kan Nah Berarti dia gak komitmen Tadi untung aja Ada Tuhan Kan gitu Kalau gak ada Tuhan Ya udah Sekarang dia udah Kombes malah Luar biasa Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Iya kan Nah itu kan Karena komitmen Iya Ya Tanya aja lah Pak Jendral ini Pasti dulu Mengalami hal-hal yang Seperti itu juga Sama lah semua pendeta juga Ya Kemarin Maaf ya Tiga hari yang lalu Saya kaget Eh Kok ada Mobil dinas Tentara masuk Ternyata keluar Seorang kolonel Terus Dia Hormat sama saya Saya lupa kan Oh Bapak Iya Silahkan masuk 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 sodara Dia bilang begini sama saya Pak Sebenernya nih Saya mau jadi pendeta Loh kenapa Ya saya sudah berapa kali Jabat dandim pak Terus kenapa Mau jadi pendeta Lalu kali Saya bertentangan Dengan saya Buat itu Kayaknya Baca firman itu Kayaknya Ini Mau gak bertentangan Mau Kan kau punya gaji Hiduplah dari gajimu Kalau ada pemberian orang Ya terima Tapi jangan yang aneh-aneh Oh gitu pendeta ya Saya pun menghadapi godaan Pak Masa pendeta ada godaan Godan cewek kali Bukan Sama Godanya apa pak 6 bulan ini Ada 3 orang kaya Yang minta dinikahkan Padahal dia sudah punya istri Betul pak Ada yang bilang Dari 50 juta Sampai berapa juta Betul Harus dinikahkan Saya bilang enggak Bapak mau apa Pelayanan Saya akan bantu Mau 50 juta Mau dibangunkan tempat ibadah Enggak Saya bilang Jadi 6 bulan ini 3 kali Anak saya satu Anak saya yang satu ini Tahu peristiwa itu Yang satu orang Yang dua Dia enggak tahu Iya Luar biasa Sudara Jadi Dia bilang Di pendeta Ada Anda lihat Ada orang-orang atas Yang sudah nikah Cerai diberkati Enggak mungkin pendeta Kayak saya yang berkati itu Itu pendeta-pendeta yang Enggak pendeta Kayak Sir Sulilubis kan Tapi saya bilang Saya komitmen Saya dipanggil Tuhan Saya komitmen Ya kan Nah Disitulah dia dikuatkan Ternyata sama ya Godaan kita Pak pendeta Sama aja Kalau mau Pak pendeta Enak itu Iya enak Sudara Kenapa saya berani Ngomong gini Karena Kenyataan Ya Perlu saya lanjutkan lagi Yang lain Contoh yang lain Ya sekarang Dia bintang satu Udah Persoalan dulu Itu waktu Kombes Dia bilang Nikahkan Saya Loh kok kan punya istri Tapi saya udah cerai Walaupun udah cerai Saya gak mau nikahin Polisi Bintang satu Sekarang bermasalah Saya gak tau Dipecat atau apa ya Iya Jadi jangan Sudara berpikir-pikir Jangan-jangan Ini jangan-jangan Gak usah lah Ya udahlah Yang penting Iya-iya aja Yang penting ini Contoh-contoh doang Contoh-contoh yang nyata memang Ya maksudnya Jangan asumsi-asumsi Ya Pak ngomong terus terang aja Gak boleh dong Nantilah Kalau saya selesai hotbah ngomong Tanya Pak Ya kan Karena manusia ini juga Bocor mulut Sudara Iya Bocor halus Geliling Gue malah seneng Begini hotbah Iya jadi terbuka Begini saya Iya Sudara tantangan saya juga berat Ya Tantangan saya juga berat Untuk halal seperti itu Makanya Akar kejahatan itu Cinta akan uang Sudara Iya Saya kenal Pak Aldrin ini Sudah lama Cukup lama Saya gak tau 10 tahun mungkin lebih Ya Hah Iya Kopro Stamadiun Tanya beliau Saya jam berapa pun Dipanggil beliau Pak Pendeta Ada Waktu gak bisa kemarin Ada Iya Gak pernah saya minta Pak bensin mana Gak ada Pulang kosong-kosong Salung-salung Itu namanya Melayani Jangan marah Mohon maaf ya Ini kan kita mau ceritakan Itulah pelayanan Sudara-sudara juga Itu adalah pelayanan Instasi ini kan untuk Melayani Betul gak Iya 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 saya tau Saya tau resikonya ini Gak diundang lagi Saya tau Kan tadi saya udah doa Kan keberanian Tuhan Iya kan saya udah doa tadi Iya Jadi komitmen ini Sudara Berkaitan dengan iman Ya Berkaitan dengan iman ya Jadi kalau iman kita rapuh Gak mungkin kita bisa komitmen ya Kalau hanya dari kemanusiawian kita Gak mungkin bisa Ya Iya Jadi Coba kita tampilkan Apa itu si iman Coba kita lihat Tadi saya udah saya bagikan ya Iman itu apa sebenarnya Ya Iya Kalau dalam bahasa Yunaninya Sebenernya gak perlu yang gini-gini Tapi kadang-kadang Kalau orang Yang Hebat-hebat begini kan Dia gak tau bahasa-bahasa loh Cuma Indonesia terus loh Kan begitu Ya tapi makanya ya Nah Jadi Yunani dulu ya Iya Pist Dalam bahasa Yunaninya ya Itu tulisannya Itu bahasa Yunaninya ya Iya Sebenarnya itu Ada i-nya di belakang Cuma Pisti gitu ya Iya Jadi Sudara Kalau dalam ibraninya Emunah Emunah ini Sudara Yang luar biasa Itu bisa jadi iman Itu bisa jadi amin Jadi tergantung Kalimat-kalimatnya Contoh gini ya Kalau kita bilang Kok bisa gak Oke Dia bilang bisa Sekarang dia baru Datang dari kelapa sawit Pohon kelapa sawit Aku tadi kejar-kejar ular Kena bisanya gak Beda artinya Indonesia aja punya bahasa Sebenarnya Indonesia ini Kayak bahasa loh Cuma ya Kita kan Supaya gak keren Inggris kan gitu kan Iya Iya jadi Ibrani juga begitu Jadi emunah ini Sudara Atau amunah Ya Ya Amunah itu Lebih banyak Itu digunakan oleh Orang-orang Kristen Arab Ya Amunah Emunah ini Sudara ku yang Sekarang dalam Tuhan Yesus Ini bisa Artinya amin Ya Jadi begini Amin itu artinya Iya Dapat Pasti Kan begitu Berarti kalau Sudara hidup dalam iman Sudara hidup dalam kepastian Yang saya juga katakan amin Iya Makanya kalau saya Mendoakan orang Selalu gini Yesus Masa depanku Yesus Harta ku Yesus kekayaanku Yesus kepastian ku Di dalam Kepati ku dipelihara Dijagai Dilindungi Bersama Yesus Aku lakukan perkara-perkara besar Di dalam Yesus Aku lakukan perkara-perkara Karena tidak ada Yang mustahil Orang percaya Amin Amin Itulah iman Ya Sudara ku yang saya kasih Iman dan amin ini Itu Itu kalau dalam bahasa Ibraninya itu Sama Tapi digunakan dalam kata-kata yang bisa berbeda-beda Ya Apa artinya Sudara Ya Artinya itu adalah Kita ini Sudah Mengambil Keputusan Untuk hidup Hidup di dalam Iman Ya Makanya hidup Bagiku adalah Kristus Mati adalah Untuk Jadi kita sudah Ngambil Keputusan Hidup dalam Iman Orang benar Akan hidup oleh Iman Orang benar Orang benar tidak hidup dari gaji Saya melayani anak-anak Saya bisa hidup di pelihara Tuhan Coba kita tampilkan Ya Saya di pelihara Tuhan 20 tahun Pelayanan seperti ini Tapi Pelihara Tuhan Karena kita tidak boleh hanya berteori kan Begitu Ya gak ada suara ya Lo gak bisa ada suara ya Oh dari TV-nya ya Iya Iya Gak lama ini Paling 3 menitan Mulai dari awal Dari awal Dari awal Ya Oke Wow ini sinyalnya ya Udahlah Gak apa-apa Buka dulu baru di share Tutup dulu Buka videonya dulu baru di share Bukan bukan di share dulu Buka dulu Buka dulu baru di share Iya Karena ini Berkaitan dengan yang saya sampaikan ya Hidup oleh Iman itu ya Ada suara gak Tapi Saya harap ada suara Gitu Disini sinyal kurang bagus kali ya Ini Ya gak apa-apa Itu aja biarin Penting jalan Ya Ini Terima kasih Ini Jadi Suri ya Mat yang sulit Ini Ataupun saya bawa Kecil-kecil Sudara Sudah disini Tuhan Ya Gereja tampak tembok Ya Gereja tampak tembok Jadi Memang Zima Tidak Kalau rets Terveja Tertarik ya Untuk Negara Karnit Dua Filman itu bisa itu Oh sayangnya Hai Hai Amin Ah Isra Ah Anak Uwe Haleluya 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 Percaya kembali Yang berjaga kembali Yang berjaga kembali Seperti Tidak Terus Padahal ini cuma tiga menitan ya tapi masalah ya Jadi trusted alan I Hai Biar nggak biar bisa saya jelasin aja ya Ha Nah Sudahlah kalau memang gak bisa Gak apa-apa ya Sudah jadi Sudara saya mau ceritakan ini bicara komitmen Konsisten Sudara 20 tahun yang lalu Tuhan bicara sama saya Lihat mereka Mereka orang susah Mereka orang miskin Bantu mereka tolong mereka Saya pikir Gimana saya juga Motor aja waktu itu belum punya Sudara Perintisan itu di lapangan banteng Ya Dari 10 orang Sampai akhirnya Entah dari mana-mana berdatangan Terus Ahok bangun lah Lapangan banteng itu Dan dilanjutkan oleh Pak Anies Akhirnya gak bisa disana Kita pindah ke Sarina Sampai dibongkar Pindahlah ke tempat tadi Ya Pindah ke tempat tadi Sudara Tapi orangnya Yang dari sana ada yang datang Ada yang gak datang Yang dari sini datang Makanya tadi kalau Videonya bisa bagus Enak ya Karena saya bilang disitu Saya tahu ya Tahu apa yang perbuat Saya tahu Makanya 20 tahun saya pelayanan Aman terus Saya tahu apa yang saya perbuat Saya bilang Saya hanya melayani orang percaya Kalian percaya? Amen Ya saya hanya melayani orang percaya Yesus Ya Kalau ada yang mau datang Yang siapa ya Saya gak tahu Saya hanya melayani orang percaya Yesus Karena awal mulanya disitu memang 10 orang itu memang Orang Kristen sejak lahir Saya lihat kok susah kali hidup Jadi Ya Akhirnya saudara Banyak orang yang datang Saudara tahu Ya Itu sebulan belasan juta Sedangkan saya tidak punya sponsor Oh iya Banyak Pendeta Yang tanya saya Kalau pendeta-pendeta Hanya kelas jemaat 50 orang ya Pak Sponsor Bapak siapa? Yesus Saya bilang Iya saya ini pendeta Pak Jangan Kayak jelasin orang Orang ini Orang awam Yesus Tapi kan ada orang dipakai Tuhan Ya saya gak tahu Saya bilang Iya Dipaksa orang Untuk punya mobil dua Betul gak? Iya Iya Sama pemerintah Kalau gak ya pas genap Kita jalan Ganjil kita tidur Ada orang Saya sakit Ganjil bro Iya kan? Iya Sampai sekali waktu Saya pernah juga Ditangkap Karena yang genap ini Sempat mati Ya tapi puji Tuhan lah Beres lah semua ya kan? Saya baru bisa Ngurusnya gitu loh Memperpanjangnya Iya Kenapa? Karena saya Komitmen Konsisten Apapun yang terjadi Saya akan layani mereka Apapun yang terjadi Saya akan layani mereka Saudara Kalau disini bisa ngomong Pulgar enak ya Saya sudah berhadapan Dengan banyak ormas Iya Tapi Saya aman-aman aja Biasa aja Kenapa? Ditanya mereka Kenapa kamu kemari? Emang salah Kalau saya kemari? Memang salah Kalau saya ikut Yesus? Diam mereka Enggak Enggak berkutip Karena dijamin Di pasal 29 Jelas Dijamin orang memilih Apa yang dia mau percaya Makanya selalu Saya bilang Saya hanya melayani Orang percaya Iya kan? Orang yang percaya Saya gak mau layani Iya Saya udah berapa kali Ya Tapi Karena saya Memang tidak ada Yang saya langgar Di sana Ya Saudaraku yang saya kasih Dalam Tuhan Inilah konsisten kita Komitmen kita ya Untuk Ikut Tuhan Melayani dia Ya mungkin Talenta karunnya kita Berbeda-beda ya Karena Bapak ibu saudara Dipanggil disini Berbeda-beda ya Iya Jadi Saudaraku yang saya kasih Kalau Emunah tadi Sama iman itu ya Itu kenapa sama? Ya Kenapa sama? Karena Saudara Ketika kita katakan Amin Artinya kita percaya Gitu loh Jadi Makanya jadi Digunakan Kata emunah ini Untuk menjadi amin Dan Percaya Amin Amin Iya Jadi Ketika saudara bilang amin Iya saya sudah dapat Saya sudah Nah gini Satu bedanya Coba kita baca Satu ayat ya Saya gak bisa ditampilkan Disitu ya Satu ayat ya Di dalam Nah Ini ayat terakhir ya Kalau ayat terakhir kan Agak Agak seger kan Iya Sebenarnya ada banyak Ayat sudah saya siapkan Tapi Udahlah Ini ayat terakhir kan Karena Tadi juga harusnya dikasih tahu Pak 25 menit Gitu ya Atau 10 menit Gitu Kalau gak dikasih tahu Kita akan bablas terus Iya Oke Kita baca disini ya Karena Kan banyak tugas kalian ya Iya Sudah Di Markus ya Markus 11 ya 11 Oke Ayat 24 Karena itu Apa Karena itu Aku berkata Kepadamu Kata Yesus ya Apa saja yang kamu minta Dan doakan Percayalah kamu telah menerimanya Tapi itu belum titik Koma Maka Hal itu akan diberikan Kepadamu Iya Jadi saudara Ini bedanya ya Logika Dunia Dengan logika roh Dengan logika Kristus Kristus itu logika semua Sama dia Gak ada gak logika Eh Gak mungkin Ini kita Sedang di tengah hutan Mana bisa 200 dinar ini Untuk beli makanan Untuk 5 Gak bisa Ya kan Kalaupun ada yang jual makanan Gak mungkin cukup Maksudnya uangnya pun ada Gak mungkin ada orang yang jual makanan Untuk 5 ribu orang Kalau kita pesan juga Gak mungkin Selesai Bagi Yesus Semua logika aja Mari-mari Ada berapa sih 5 ketul roti 2 ekor Jadi Bagi 5 ribu orang Sisa 12 bakul Berikan sorak-sorak buat Tuhan Haleluya Haleluya Dia ngelakukan itu Bukan sekali loh Dia lakukan lagi 7 ketul roti Beberapa ikan Itu dimakan 4 ribu orang Masih sisa lagi 7 bakul Juga heran ya Kenapa ini 5 5 ketul roti Ya terus 7 ekor Yang satu lagi Cuma Ketul Yang satu Ya Terus 2 ekor Ikan Kok Bisa ya Sisanya lebih banyak yang 5 ketul roti Ya Kenapa ya Sisanya kok bisa lebih banyak Ya kan Iya Harusnya kan gini ya Untuk 5 ribu orang Harusnya Rotinya lebih banyak Gitu loh Ya Jadi untuk 4 ribu Rotinya Dikit aja 3 ketul aja Malah untuk yang 4 ribu orang Itu 7 ketul roti Ya Kenapa sodara Saya berpikir Tuhan kenapa begitu Tuhan Itu dahsyat luar biasa Jadi apa Di tangan Tuhan Itu Suka-suka Tuhan Apapun yang di tangan Tuhan Itu bisa Tuhan Lakukan apa Saja untuk kita Dia akan lipat Gandakan Jadi sodara Dia gak butuh jumlah Dia butuh iman Makanya Kalau dia datang ke bumi Dia akan tanya Adakah iman Di bumi Berikan sorak-sorai Buat Tuhan Ya Lukas 18 Kalau aku datang Ada gak iman di bu Sodara Kalau logika manusia Itu 7 ketul roti Ya 2 ekor ikan Dibagi 5 ribu orang Sisa 12 bakul Kenapa yang 4 ribu kok pakai Tadi 5 ketul ya Yang 4 ribu kok pakai 7 ketul 7 potong lah gitu ya Iya Sodara pernah baca ini kan Biar jangan saya baca-baca Maksud saya Iya Karena kenapa kita baca Kalau orang bingung-bingung Kita baca Tapi kalau gak bingung-bingung Amen Amen Ya kita gak usah baca-baca Kan begitu Iya kan Jadi Sudah raku yang saya kasih Kita ini orang-orang Yang sudah dipilih Tuhan Amen Tuhan pasti memberkati kita Haleluya Haleluya Iya Makanya kalau orang Ketemu saya di luar Dia bingung Dia bingung Dia bingung Pak Pandeta Jumlah jemaat ada berapa ribu Gak ada Jumlah jemaat ada berapa ribu 50 orang aja Terus Ada pengusaha-pengusaha Enggak Terus Tukang sayur Tukang jualan ikan asin Di terminal jual tiket Bukan dia yang punya loket loh Dia jualan doang loh Ya Begitu-begitu Gak ada satupun mereka yang punya rumah Rumah ngontrak semua Heran lah Kok mobil Pak Lepis begini Iya kan Saya tahu Yang melihara saya bukan manusia Tapi Tuhan yang melihara hidup saya Berikan sorak-sorak buat Tuhan Haleluya Saudara saya Akhir ya Cita-cita saya dulu jadi tentara Ini Biar tahu ya Ada berkaitan Cita-cita saya jadi tentara Karena saya lihat Pakaian loreng ini mantep banget gitu loh Ya jangan tersinggung yang polisi ya Di BNN juga mantep saya lihat pakaiannya Wih saya bilang Pak Arden Pak Arden Saya bilang Ih Minta dong Eh gak boleh ini pake dinas Oh iya Gak boleh Wih Iya kan Keren sekarang loh Ini udah berubah lagi Loreng baru ya Wah Luar biasa Memang negara ini Peduli sama BNN Sangat peduli ya Ganti-ganti lorengnya Luar biasa Ya jadi saya Dulu cita-cita saya jadi tentara Ya Tapi entah gimana Katanya kurang setengah senti Apa satu senti gitu Jadi Yaudah lah Kita Ya nyerah aja lah Udah kurang nih bilang kan Mau bilang apa lagi kan Yaudah Saya gak jadi tentara Saya sekolah di keagamaan terus Sekolah di keagamaan terus Ya Ya Pendeta juga Laskar Kristus Laskar Kristus Luar biasa Jadi saya sekolah di keagamaan terus Ya Yang saya gemari dulu Jai Dudin MZ Ya Jadi kalau abis Jai Dudin MZ cerama Saya cerama lagi sama ibu saya Hah Wah anakku pasti nanti jadi ustad Kan begitu Ya kan Begitu kan Iya kan Iya Sudara setelah selesai saya Ya Ya di sekolah Alia Sudaraku yang saya kasih Ya Saya merantu ke Jakarta Saya merantu ke Jakarta Sudaraku yang saya kasih Saya Gak dapat kerja di Jakarta Akhirnya ikut-ikut Orang Di pasaran Nangkanya Saya itu ya Lima kali masuk penjara Kesaksian Ketik aja di Youtube Kesaksian pendeta Resulubisanti Nongol Lima kali masuk penjara Ya Itu Yang sampai meja hijau Tapi yang masuk dari pintu depan Keluar ke pintu belakang Jangan ditanya Namanya 86 Iya Zaman itu sodara Iya Zaman itu kopasus sangat luar biasa Iya Jadi teman kita kopasus itu terus Jadi Kalau ada apa-apa Ada berapa di rumah 86 di jalan juga bisa Puji Tuhan sekarang Polisi juga baik-baik semua saya lihat Baik-baik semua Iya Gak mungkin ada 86 lagi Kecuali Dimana posisi 86 Mungkin begini ya Iya Jadi sodara Nah Kelima kali saya masuk penjara Di Cipinang Semua 365 363 362 Ya 303 Apa lagi Ya Yang gak saya lakukan 285 aja Saya tamat hukum itu Sarjana hukum itu Di penjara Kalau masuk di penjara Di Cipinang Pada jaman itu sodara Itu yang ditanya apa Bukan ditanya Kau mencuri atau Pasal berapa 363 bang Ya Tendang Pum Pum Oh dulu masih pakai kepala kamar Kepala kamar sodara Ngeri dulu Zaman-zaman dulu Ya Tahun 88 Bayangin 89 Masih ada gamadi Kita ngejar-ngejar gamadi Iya Ya Sudaraku yang saya kasih Pas jam 2 pagi Saya mengalami perjumpaan pribadi Dengan Yesus Saya heran Jam 2 pagi Ke gunung tinggi Ku naik-naik Mencari damai Ke lembah curam Ku turun-turun Mencari damai Tapi akhirnya damai Tiada ku dapati jua Hanya di dalam Yesus Tuhan Saya lihat gak ada orang Karena kalau jam 2 pagi Itu memang gak boleh ada orang nyanyi-nyanyi Jam 10 malam aja Itu gak boleh ada orang teriak lagi Itu sipir penjara Dulu Cipinang itu masih gabung semua Tahanan politik Saya ketemu semua sama PKI-PKI Ya Kolonel Latif Kolonel apa Kolonel apa Dulu gabung semua Bisa ke blok-bloknya Sekarang aja narkoba di BN Dulu sama Dulu satu Zaman saya dulu ya Sudaraku Saya bilang Siapa kau Dia bilang Akulah Yesus Kalau kau memang Tuhan Robah hidupku Sudara Saya bilang gitu Robah hidupku ini Ya Pagi-pagi saya langsung Blok Cari Alkitab Kalau disana itu Mau agama apapun Kompak aja Gak ada Kayak di luar-luar itu Aneh-aneh Oh kok agama ini Di dalam itu kompak Kalau preman-preman Eh Iya betul Dia bilang Eh aku bilang gini Ya Abdul gitu ya Tapi ada M-nya di depan M Abdul gitu ya Iya Terus ada apa Aku Pinjam dong Aku bilang Apa Alkitabmu Aku bilang Oh gak ada Gak ada Wah Iya ya Dia gak punya Alkitab Mana punya dia kan Alkitab kan Saya tanya lagi Bener sodara Namanya Yakobus Yakobus Ada gak Alkitab Ada Pinjam dong Eh kok kan Bukan Kristen Emang salah Bacalah bukan Kristen Ya Malah dia bilang lain Kok kan ikut si M katanya Wah Saya bilang Gak apa-apalah Saya baca kitab Saya bilang Baca-baca Saya bacalah semua sodara Yohanes 14-16 Akulah jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui Berarti Yesusnya Bukan salah satu jalan Tapi satu-satunya jalan Saya dengar lagi semuanya sodara Ayat-ayat disitu Roma 12 Roma 10-12 Ya Tuhan yang satu ini Bukan Tuhan Yahudi Yunanis Tapi Tuhan semua orang Saya baca kisah Rasul 16 Ayat 36 Kami memberitakan Demi sejahtera Yang adalah Tuhan semua orang Iya Saya sampaikan ya Iya oke 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 Iya Saya sampaikan demikian ya Iya Saudara ku yang saya kasihi Tuhan Saya baca-baca terus Akhirnya Saya betul-betul ya Menjadi ikut Tuhan Saya mengambil keputusan Untuk sekolah pendeta Sebenarnya ini udah mau terakhir Tapi kita tunggu lah beliau ya Iya Kita tunggu beliau sebentar ya Jadi Saudara ku yang saya kasihi Disitulah saya buka hati Saya bilang Tuhan Yesus Roba hidup saya Pertama apa yang saya tantang Sama Tuhan Saya bilang Tuhan Saya merokok tiga bungkus hari Narkoba pasti pakai Dulu belum ada Zaman saya Itu belum ada yang namanya Ekstasi Belum ada yang namanya Sabu Putau Gak ada Yang ada itu Magadon PLBK Ya Apa Ganja PLBK ini sebenarnya untuk anjing gila Iya Jadi kalau kita udah pakai itu Saudara Pertama saya satu butir Sampai satu tik Betul Campurnya Anggur cap orang tua Iya Satu gelas tambah darah Dua gelas naik darah Tiga gelas marah barah Empat gelas tumpah darah Lima gelas Tumpah darah Tujuh gelas masuk penjara Iya Itu Itu kesaksian hidup saya Ngapain Orang mau bilang Si Lubis bekas ini Gak ada apa-apa Orang bekas saja kok Iya kan Makanya Itu bekas jenderal Orang biasa saja Tapi kalau bilang Itu kombes Tapi masih dinas Orang juga Wih kombes Tapi kalau bekas kan Ya jenderal Bekas jenderal Iya kan Bekas penjahat gak apa-apa Daripada bekas pendeta Itu bekas pendeta Nah Berikan sorak-sorak Wah Tuhan Lah yang seneng ya Iya kan betul kan Kan sekarang orang-orang Selalu begitu Itu bekas penjahat Bekas penjahat gak apa-apa Daripada bekas pendeta Betul gak Iya kan Betul gak Karena Bapak kan baru datang ya Tadi gak tak Saya ulang sedikit ya Iya Contoh ya Bekas jenderal Iya biasa saja Tapi itu kombes Apa Kapores Tabes Medan Ngeri juga Kan gitu Bekas jenderal kan gak boleh tangkap orang Iya kan Iya Namanya bekas Jadi sodara saya bilang begini Tuhan Kalau memang kau Tuhan Roba hidup saya Saya bilang Saya ngerokok ini Tiga bungkus Dulu GP Gue udah gak harap Filter Saya ini Lancar loh ngomong Karena depan jenderal Agak-agak Bener loh Dulu lancar loh Saya ngobrol Iya Lihatlah kalau saya hotba-hotba di youtube Pasti lancar Cuma depan Jenderal agak-agak ini kan Iya Jadi Saya bilang Tuhan Roba hidup saya Roba hidup saya Kalau saya Besok merokok lagi Tabut nyawa saya Sodara Keluar pintu gerbang Di penjara itu kan Jam 8 Disitu ada warung Sodara Jaman itu juga Di penjara Banyak narkoba Cuma belum ada yang Sebelum tadi ya Magadon Rehepnol PLBK Ganja Kita disana Di penjara Cipinang Bisa main cap Capca Capca itu Yang joker Gaple Main dadu Bisa Iya Saya bertanggung jawabkan Omongan saya Waktu itu bisa Gak tau sekarang lah Puji Tuhan Mungkin banyak perubahan ya Kita doakan lah Tapi terbukti kadang-kadang Di grebek ada lagi tuh Iya kan ada kan Dilapas-lapas masih banyak kan Iya Coba Coba grebek coba Ada juga itu Iya Iya Jadi Sodara aku yang saya kasih Saya bilang roba hidup saya Kalau saya merokok lagi Sabut nyawa saya Sodara tau Besok Habis makan masem Sodara maaf ya Yang masih merokok Saya bukan menyinggung pak ya Ya tapi kalau tersinggung Artinya kebenaran firman Tuhan ini punya kuasa Kalau bilang Biasa itu Biasa ya Berarti kan Gak adalah kuasa aku ngomong kan gitu Iya Jadi Kalau tersinggung itu Sebenarnya bagus sodara Bagus itu Iya betul Itu tandanya sehat Kalau gak tersinggung kan gak sehat Cuma bagaimana kita Meresponnya aja kan Iya Jadi sodara saya bilang Kalau saya besok merokok Cabut nyawa saya Eh saya habis makan masem Beli rokok sodara Pas saya mau isap Aku cabut nyawamu Aku lihat kiri kanan Gak ada orang Saya sendiri Saya bilang Yesus hari ini aku percaya Pakailah hidupku Udah gak peduli Aku lagi hidupku Aku hanya mau ikut engkau Percaya engkau Tuhan Mulai saat itu Saya Dilepaskan Tuhan Dari narkoba Dari rokok Dari nazis Dari kotor Dari semua yang jahat Saya dibebaskan Kristus Yesus Dia menjadi cipu baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru Sudah tiba Halelu Ada orang Ketemu Pak pendeta apa Selepas dari rokok Doain Kita ya Kan pake tiga bungkus Doain jadi dua bungkus Eh Jangan Nanti dua bungkus Sudah Perjadian Dua bungkus Jadi satu bungkus Satu bungkus Lima batang Tau-tau Ada tamu datang Iya kan Apalagi orang batak Kau udah acara-acara Tikulik Tikung Tikulik Tikung Ya kan ada itu Parmitu 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 Segelas tambah darah Dua gelas naik darah Tiga gelas tumpah darah Empat gelas Para marah Lima gelas Masuk penjara Iya Jadi pas tamu datang Kumat lagi dia Besok saya tanya Lo kan Sudah sampai lima batang Kok jadi sebungkus lagi Udah gak bisa pak Datang tamu kemarin Iya kan Wah lama-lama Jadi tiga bungkus lagi Lama-lama Jadi banyak lagi Ya maaf ya Saya bukan Bukan ini Saya bukan anti Kadang ada orang yang Sambil saya layani Sambil Saya bilang Aku gak kuat pak Eh ini pelayanan Kau jangan main-main Ini pelayanan Jadi gimana Ya tutup lah hidungmu Kemana kayak begini Ya kan gak semua orang kita layani Itu orang baik-baik Sudara Ada yang sambil merokok Kasiku 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 Kan begitu kan Nah itulah tandanya Firman itu hidup Ya Jadi ngapain kita ngomong terlalu Apa ya Terlalu sistematis Terlalu Tapi gak berubah kan Saya rindu ya Apa yang saya alami Dialami oleh banyak orang Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Jadi sekarang Ya Keluarga saya itu Sudah akur semua sama saya Bahkan ada abang saya Kapolsek Di Jawa Timur Ya Itu Kan kakaknya itu Kakak saya Jadi apa dia ya Jadi itu layelah Ipar Jadi kakak saya ini Dulu Bang Sangat benci ke saya Tapi Setelah berapa kali Dia datang ke rumah Ya Dia lihat Lih Lagi mereka ini Sembayang Jadi dia sembayang Sembayang juga Cuma Haleluya kan Iya kan Loh Barulah sudara Kan dia Ibu Bayangkara Ya waktu itu kan Ah Bayangkari Ibu Bayangkari ya Dia ngomong lah itu Sama polisi-polisi disitu Eh Kok Kristen Iya Oh iya Adekku katanya Kristen Tapi gak seperti kalian Iya Makanya saya sebenarnya Seluruh Lihat orang Kristen ini Karena lihat adekku Tapi ngelihat kalian Jadi males aku Berikan suara Mari kita bangkit berdiri ya Haleluya Besok kasih waktu aja ya Biar saya Maksudnya Seperti kemarin Ada juga Udah hotbag Kasih pesan-kesan Ya Luar biasa Itu pendeta Dapat bunuh Sudara Bapak Tujuan hidup Banyak Banyak memang godaan-godaan Yang kita hadapi Di luar sana Tapi kalau kita Betul-betul punya tujuan Hidup yang Motivasi yang benar Komitmen yang benar Saya yakin Kita pasti menang Lebih daripada Pemanah Tuhan angkat kita naik Bukan turun Menjadi kepala Bukan ekor Sebagai Gampang Orang dunia Orang akan melihat kita Dan mereka berkata Bahwa Tuhan itu Tuhan itu baik Sudara Bapak Sekalian Saya tidak tahu Apa persoalan sudara Apa masalah sudara Apa tantangan Tantangan sudara Tapi saya mau ajak Anda berdoa Angkat tanganmu Arahkan hatimu Pikiranmu Kepada Tuhan Sudara Bagi sudara Yang betul-betul Mau berubah Minta doa pelepasan Nanti setelah Kita selesai Kita bisa bicara Tapi saya hari ini Doa untuk umum Untuk kita semua Ikuti doa Tuhan Yesus Masa depanku Hartaku Kekayaanku Kepastianku Di dalam Yesus Aku dipelihara Dijagai Dilindungi Bersama Yesus Aku lakukan Perkara-perkara besar Di dalam Yesus Aku cakap Menanggung Segala perkara Karena Sampai jenung Sampai jenung Lihat saya Enggak ada ya Ya oke Tuhan berkati ya Kita boleh duduk Kembali Bapak Ibu Tuhan Firman sebenaran Yang Dibatikan kepada Tuhan Walaupun hari ini Penuh sesak ya Sampai belakang Kita mau respon Pujian Firman Tuhan Kita mengangkat Pujian Kumulai dari Dini sendiri Untuk melakukan Yang terbaik Kumulai dari Dini sendiri Dini Jujur dengan Tuhan 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 Dekatku Tuhan Mengikutmu Selama hidupku Berkelan Degung Kepada iman Dan percayaku Akanku mulai dari diriku Melakukan sikap yang benar Jangan kecil dan sederhana Tuhan dapat membuat kita bisa Bapak Ibu, mari kita berhati-hati 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 Berhati-hati Amin 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 Terjadilah kepada kami Tuhan kami Yesus Kristus setiap kehidupan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.